Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai cuman lagi pemirsa dengan saya di channel saya ini pada kali ini saya akan bercerita tentang keajaban sholawat yaitu saya beruntukkan untuk para kalian semua para pemirsa semua yang masih dalam kuliah tentunya saat ini seseorang kuliah yang diharapkan adalah agar semuanya ini cepat ingin lulus nah disini juga ada keajaban sewaktu saya masih kuliah dulu ceritanya seperti ini pemirsa di akhir semester pada semester 8 pasti semuanya ingin segera lulus pada ujian skripsi lah ujian skripsi adalah salah satu ujian yang paling ditakuti oleh setiap mahasiswa dimana ujian skripsi itu adalah sebuah momok kalau kita sudah semester akhir itu kalau kita mendengar kata-kata skripsi pasti di hati itu terasa wah skripsi 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 tapi tenang saja disini tidak usah takut bagaimana cara mengerjakan skripsi itu agar cepat intinya kita yang pertama harus mohon maaf pemirsa ini saya bercerita dulu sebelum meninjak ke solawat untuk mengerjakan skripsi agar cepat yaitu kita harus sering-sering keluar dari ruangan kita bergerak maksudnya kita harus sering ke kampus ke perpustakaan banyak membaca referensi skripsi skripsi yang teman-teman kakak-kakak kelas atau kakak kelas yang dahulu kita harus sering membuka referensi dengan seperti itu kita nanti akan mempunyai wawasan yang luas setelah kita bertindak action berusaha mengerjakan skripsi itu jangan lupa setiap malam kita khususnya setelah sholat tahajud kita harus berusaha berdoa kepada Allah yang maha kuasa atau istilahnya dengan sholat tahajud setelah itu kita langgengkan kita damakan membaca sholawat nabi yang berbunyi Allahumma sholi ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad khususnya pada saat mau konsultasi ke dosen pembimbing kita kita bacakan sholawat kepada beliau kita kirim fatihah kepada beliau tidak hanya disitu pemirsa nanti ketika mau ujian skripsi itu kita kirim fatihah kepada penguji kita sebelum membaca sholawat setelah itu kita kita serang kita serang dia dengan sholawat tetap dengan Allahumma sholi ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad sekali duduk seribu kali insyaallah dijamin ujiannya lancar pengalaman saya disini ketika ujian skripsi itu yang seharusnya teman-teman saya itu ujiannya minimal satu jam bahkan ada yang dua jam di dalam ruangan kan kalau kita mau ujian skripsi itu prosesnya biasanya kita menunggu di luar ruangan nunggu giliran antri seperti antri di dokter itu pemirsa zaman dahulu seperti itu jadi dosen ada di dalam menguji yang sudah terdaftar pada jadwal barulah nanti waktu giliran kita kita menguji pada jadwal kita disuruh masuk malamnya sebelum ujian itu kita serang penguji kita dengan bacaan sholawat terus tapi sebelumnya kita kirim fatiqah dulu sholawat seribu kali kalau di hati pemirsa ada terasa wah berat dong seribu kali gak apa-apa karena kita punya hajat kita punya hajat tapi kalau kita tidak punya hajat kita langgengkan setelah habis sholat itu dua ratus kali pisah saya masih lanjut disitu teman-teman saya ujian skripsi satu jam bahkan ada yang lebih saya pemirsa berkat fadilah atau kajepan dari sholawat ini ujian skripsi cuma berapa pemirsa 15 menit dan alhamdulillah lulus itu kita kembalikan bahwa hal ini terjadi karena dari kajepan atau fadilah sholawat ini pemirsa nah di disitu saya tadi sambil menunggu giliran masuk ruangan itu juga tetap Allahumma sholili ala shidina muhammad wa ala shidina muhammad Allahumma sholili ala shidina muhammad wa ala shidina muhammad Allahumma sholili ala shidina muhammad wa ala shidina muhammad yakinlah pemirsa yakin pasti Allah akan menolong kita dengan lantaran sholawat ini jadi buat pemirsa yang sekarang menjadi mahasiswa di semester akhir jangan takut jangan menyerah terus kerjakan skripsinya nanti juga digempur atau kita serang dengan bacaan sholawat ini ya jadi seperti itu pemirsa tipnya membaca sholawat agar skripsi kita diterima oleh dosen penguji atau dosen pemimpin kita dan kita akan menjalani ujian skripsi itu dengan sangat santai dan dengan hati tenang dan hasil yang yang memuaskan jadi pemirsa tidak usah khawatir tapi ingat selain sholawat kita juga harus berusaha jangan hanya kita membaca sholawat saja pemirsa nanti ya sama saja dengan hal yang apa ya yang tidak yang kurang baik karena kita dintut oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu untuk berusaha dan dan berdoa jadi usahanya kita juga mengerjakan kita sering ke kampus mengerjakan dan juga di berbarengi dengan sholawat karena sholawat ini hanyalah apa ya jalan mempermudah mempermudah misalkan kita mau pergi ke suatu tempat itu pasti ada hambatan ada jalan yang meskipun kita lewat jalan tol ada jalan yang mulus dan juga ada jalan yang agak segit menanjak ada yang secara istilah jawabannya yang geronjal pemirsa jadi pemirsa tetap berusaha dan dibarengi doa mudah sholawat fatihah kepada penguji kita jangan khawatir pemirsa ini adalah kisah nyata dari saya semoga dengan pemirsa melihat video saya ini tergugah hatinya menjadi inspirasi bagi semuanya pecinta sholawat untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan lantaran sholawat ini semoga apa yang menjadi hajat kita semuanya terkabul terima kasih pemirsa semoga pemirsa semuanya hajatnya terpenuhi sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh